hai oke guys langsung saja kita ke tutorialnya guys cara nambah ruang penyimpanan yang penuh ya ya guys ya Nah seperti ini di memori telepon ini hasilnya 4giga guys ini sebenarnya masih banyak ruang ya guys yang 4giga lagi dan jika kalian memori kalian penuh memori telepon ya guys jangan khawatir dan jangan panik ya guys ya pasti ada solusinya guys Oke kita akan kasih konten terbeda seperti ini ya guys ya Oke kita baik seperti ini dan kalian pergi ke disini ada bawaan aplikasinya ya guys ya kalian pergi ke Google Drive guys pasti di handphone kalian di handphone Android kalian pasti ada Google Drive nya ya guys ya di sini untuk fungsinya guys di sini fungsinya kalian bisa menyimpan foto video aplikasi dan sebagainya guys atau dokumen juga disini kalian bisa ya ini solusi yang paling amannya guys ya jika memberikan penuh jika kalian tidak ingin menghapusnya atau tidak jika ingin kalian hilang data atau video kalian nah ini solusinya kalian harus simpan di Google Drive seperti ini guys ini aman ya guys ya untuk prosesnya aman ya jika kalian ingin muka kapan saja bisa ya oke di sini ada beberapa sampai dengan 15 gigas lumayan ya cukup lumayan besar dan selanjutnya di sini di sini untuk Google fotonya guys kita pergi ke Google foto di sini kalian bisa menyimpan foto kalian ya di Google foto ini untuk dokumen kalian pindahkannya jika memori kalian juga penuh kalian bisa menyimpannya di Google foto ya sebut tugas dan untuk yang selanjutnya disini kalian bisa menyimpannya di Facebooknya agar aman dan kemudian kalian bisa menyimpannya di Instagram juga ya untuk foto video video dan sebagainya di sini kalian bisa menyimpannya ya untuk foto dan video kalian di sini seperti ini guys ini bisa diprivasi juga guys seperti tugas dijamin datanya aman ya guys ya kalau kalian menyimpannya di Instagram seperti itu guys dan disini untuk cara yang terakhir di sini kalian ada di YouTube ya ini seumur hidup ada ya kalau foto video kalian ada di YouTube otomatis disini foto kalian atau video kalau kalian tidak akan kehapus seperti itu guys untuk tutorialnya sampai disini guys sampai jumpa bye selamat menikmati